Jembatan Dermaga di Pelabuhan Pendaratan Ikan atau PPI Ujung Serangga ke Jembatan Susuh Aceh Barat Daya Ambles sepanjang 10 meter. Ambles niat Jembatan Dermaga ini membuat aktivitas bongkar muat ikan di pelabuhan tersebut kini terganggu. Jembatan Dermaga di Pelabuhan Pendaratan Ikan atau PPI Ujung Serangga ke Jembatan Susuh Aceh Barat Daya dalam 2 pekan terakhir mengalami keretakan. Tidak hanya itu, di sebagian lantai jembatan, Dermaga pasak mengalami penurunan akibat diterjang gelombang tinggi. Hingga kini, jembatan Dermaga ini rusak setelah dilintasi mobil truk yang membawa es untuk keperluan nelayan. Mobil diduga kelebihan muatan saat melintasi kawasan tersebut sehingga tidak sanggup menahan beban hingga Dermaga tersebut ambles. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun kerusakan mobil dalam peristiwa ini. Mobil baru berhasil dievakuasi dengan ditarik menggunakan mobil truk lainnya. Pasca amblesnya jembatan Dermaga tersebut, aktivitas bongkar muat kini terganggu. Para nelayan harus melakukan bongkar muat ikan dengan cara dilansir menggunakan bot-bot kecil untuk dibawa ke daratan. Penyebabnya Dermaga itu memang sudah lama mau ambrukan karena ombak-ombak besar itu. Ini tambah parah, Pak? Nah tambah parah. Memuatan pun lebih banyak, 12 dor. Ini kondisi tadi ada korban, Pak? Tidak ada. Kondisi mobil, Pak? Kondisi mobil, cuma kapan sampingnya saja yang rusak. Ini kira-kira kalau misalnya tidak segera ditangani, bagaimana kondisi perubahan di sini, Pak? Yang kendalanya kan orang mau longkar muat, lantar kan? Ini berarti memang tidak bisa lagi, Pak, bawa fungsi ya? Kalau memang tidak bisa lagi. Putu total, ya? Ya. Para nelayan berharap kepada dinas terkait agar jembatan Dermaga Ambles total ini segera diperbaiki, sehingga aktivitas di Dermaga ini bisa segera kembali normal. Dari Aceh Baradaya, Aziz Saputra, TVRI melaporkan. Dari Aceh Baradaya, TVRI melaporkan.